Masyarakat pangandaran sayang gak sama Pak Prabowo? Sayang! Menusak laut menggelamkan, Pak. Jadi, baik-baik saja. Panggannya kuruk-kuruk. Kuruk. Mau lihat pencurannya? Aku pencurin, Pak. Ada di belakang. Oh, sama-sama. Oh, jesu. I'm about to get in. I'm not here. I'm okay. Tujuannya untuk mendukung pemberdayaan para nelayan Nelayan adalah satu komponen yang sangat penting Dalam ekonomi kita Mereka menghasilkan protein Kita pangan adalah sangat strategis Bagian dari ketahanan bangsa, ketahanan nasional Produksi pangan terutama protein Saya sudah lama melayan karena sekitar 20 tahun Tapi Alhamdulillah sekarang ini dapat bantuan yang sangat bagus Setelahnya ya, dan mesinnya juga masih baru Kita berterima kasih sekali sama Ibu Susi dan Bapak Prabowo Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya Buat mencari ikan setiap hari Untuk modal hidup saya dengan anak-anak saya dan istri saya Terima kasih Dan seluruh masyarakat Perkiraan dari umur 25 tahun Kayak gimana sih ya Kayak mimpi, entah Pokoknya terima kasih Seluruh lebih diberi terima kasih Mudah-mudahan Pak Prabowo Jadi, sukses selalu Dan seluruh masyarakat Pangandaran tentunya Mendoakan dan selalu mengharapkan Pak Prabowo sehat dan kembali lagi ke Pangandaran Nah, jadi kita punya tamu Pak Prabowo Capres dari Partai Gerindra Begitu ya Pak Pak Masyarakat Pangandaran sayang sama Pak Prabowo Saya Terima kasih Atas sambutan ini Yang dikemeriak Ini kedua kali Ini Dan Setiap saya datang Saya melihat Ada Suatu Semangat Kepedulian yang besar Terhadap Menjaga Lingkungan Menjaga Pantai Menjaga Laut Dan ini Sangat-sangat Sangat-sangat Perlu di Hormati Dan dibanggakan Karena Kita tahu Bahwa alam ini Adalah Karuniah Dari yang maha kuasa Melayang Ya saya Ingin Dibu serta sedikit Untuk Memgantung Ya mudah-mudahan bisa Bermanfaat Saya juga Bicara sama Ibu Susi Bagaimana kita Ingin terus Memperdayakan Memperkuat Para nelayan kita Ya Kita terus Berpikir Dan kita terus berusaha Dan saya sudah komit Sama Ibu Susi Saya akan bantu lagi 10 kapal Mencapai Dan Beliau Tanggap ini Tidak semua orang Mudah mengerti Dan Menanggapi Untuk Oh aksi ini Solusinya itu ini Gitu Bapak itu adalah Salah satu orang Yang seperti itu Bantu selain ketahanan Pangan juga Sebetulnya terutama Di pulau-pulau luar Adalah security Jadi beliau tahu Bahwa dengan Memberikan bantuan Perahu Mesin Alat tangkap Itu membantu Rakyat Untuk memiliki Ketahanan ekonomi Satu karena nilai Banyak produk Laut itu Sangat mahal Yang kedua Adalah ketahanan Pangan Mereka juga cukup Punya protein Untuk dimakan Sehari-hari